Tak banyak pemilik kos yang memiliki perhatian pada para pelanggan mereka, terutama sah penyewa rata-rata merupakan seorang mahasiswa yang hidup merantau jauh dari orang tua. Namun, ibu kos yang satu ini cukup berbeda dari yang lain. Dalam video di akun TikTok at Kos Buari, terlihat seorang ibu kos bernama Ibu Ari bermaksud memberikan perhatian kecil pada anak-anak penghuni kosnya. Ia menyiapkan berbagai cemilan yang ia bungkus rapi satu per satu yang akan ia bagikan untuk para penyewa kos yang kebanyakan adalah mahasiswa. Bukan tanpa alasan ia melakukan hal tersebut, pasalnya saat itu ia tahu jika anak-anak tersebut sedang berjuang menghadapi UAS atau ujian akhir semester. Si ibu dalam video yang mengatakan setidaknya pemberian tersebut bisa memberikan semangat dan menemani saat para mahasiswa tersebut belajar. Bersama suaminya, si ibu pun mengantarkan bungkus kermilan tersebut satu per satu. Sambil berjengkrama sebentar, keduanya tampak menyemangati para penyewa dengan tulus. Terselip pula sebuah pesan mutiara di setiap bungkusan itu yang diharapkan dapat menginspirasi anak-anak kos dalam mewujudkan mimpinya. Video yang begitu menghangatkan ini pun menjadi perhatian banyak warganet hingga telah dilihat lebih dari 1,3 juta kali dengan berbagai komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!